Nggak pernah, karena aku jarang baca gitu loh, kalau misalnya ada haters atau akumun itu aku nggak pernah bacain gitu atau enggak, karena menurut aku itu bong-bong aku, karena aku disini kerjaan aku adalah menghibur gitu loh, menghibur di Instagram, di Youtube, atau di yang langsungnya, atau di gimana, jadi aku nggak pernah yang baca-bacain komentar gitu, itu nggak ada waktu sama sekali, jadi aku... Jika kamu berkaru, terus banyak haters yang menghujak, gimana tanggapan kamu? Kalau aku sih nggak gimana-gimana ya, yang namanya haters, ya orang yang berjama kita gitu, jadi mau seperti apapun dia, berkatapun itu pasti menyakitkan buat kita, dan setiap apapun hal baik yang kita lakukan pasti akan jelek ke dianya gitu, jadi dari kitanya sendiri yang harus legawa, Dalam artian kan kita seorang parulifigur, kalau misalnya kita di komen di like, atau di kata-katain, atau apa-apa itu, ya mau ngelola serima, karena kan udah kesekuensinya gitu loh, kalau misalnya kita terjun di dunia artis, ada pro dan kontra, dan mungkin kebanyakan kontranya kalau Meldi ya, karena banyak haters gitu, dan itu nggak bisa kita pungkiri, karena haters juga, Meldi terus akan bertahan, dan orang semakin ipo, Meldi terus seperti apa sih, Meldi seperti apa sih? Jadi, I love haters. Tapi, sering, pernah sakit hati nggak sih dengan kata-kata mereka? Nggak pernah, karena aku jarang baca gitu loh, kalau misalnya ada haters atau akumun itu, aku nggak pernah bacain, atau nggak, karena menurut aku itu belum buang waktu, karena aku disini, kerjaan aku adalah menghibur gitu loh, menghibur di Instagram, di Youtube, atau di yang langsungnya, atau gimana, jadi aku nggak pernah yang baca-bacain komentar gitu, itu nggak ada waktu sama sekali, jadi aku cuma khusus dengan menghibur, gitu. Terus, kamu kan banyak meng-cover lagu ya, jika kamu meng-cover, malah bukannya dapet, apa namanya, dislike-nya banyak, iya dislike-nya banyak, orang menurut aku, yang namanya dislike itu adalah like yang tertunda, mau gimana pun juga orang mau dipaksa pun, mau dipaksa bagus-bagus-bagus, itu kita nggak bakal bisa memaksakan seseorang, karena kan gimana-gimana, apa ya, sekalinya orang melihat, oh Meli ini minus ya, attitude-nya dan lain-lain, orang akan terdoktin seperti itu, jadi kita harus tidak bisa sabar, mau nggak mau pasti akan sesuai waktu berputar, ini loh Meli seperti ini, oh ternyata Meli oke ya, dan flex-nya dia yang awalnya dislike akan menjadi like, itu aja sih yang aku akan berusaha untuk berubah semuanya. Terus, kamu kan kemarin sempat terakhir meng-cover lagu KK, ya aku buruk kamu menerka, terus disitu juga saya baca bahwa, Meli, belajar dong bernyanyi lagi, gitu, gimana sih Meli sendiri? Kalau belajar, dengan cara saya meng-cover, dengan saya cover-cover lagu itu ya itu dengan cara saya belajar seperti itu gitu, melalui cover-cover lagu, jika kalau kalian mau komen apapun itu, saya akan, dalam artinya kalau misalnya itu masih positif, menurut saya belajar, saya akan ambil, karena itu kan untuk kebaikan saya juga ke depannya gitu, berarti saya harus lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, jadi disini, asalkan bukan komen untuk membanding-bandingkan aja, Karena setiap saya lakukan apapun itu, konten atau foto atau apapun itu, bukan untuk ajang jadi perbandingan, jadi saya disini hanya mengungkapkan apa yang saya ingin lakukan, jadi nggak ada unsur untuk perbandingan atau apapun itu, jadi itu aja sih yang saya minta. Buat Meli, mencari face atau mencari netizen sih? Saya cari nama, kalau misalnya netizen yang kita pikirin, kita nggak akan punya nama, tapi kalau misalnya kita pikirin yang namanya, gimana ya, aku terus dikenal, aku terus ada nama, terus makin dikenal sama orang, jalan satu-satunya ya itu, aku harus makin aktif, makin aktif, makin aktif, dan nggak mikirin yang namanya kata-kata netizen. Artinya kamu percaya diri, selalu percaya diri? Iya dong, kalau misalnya kita percaya diri sama diri kita sendiri, oh malah kepercaya sama kita, tapi kalau kita aja nggak percaya sama diri kita, gimana orang-orang yang mempercaya sama kita? Gimana sih membuat kepercayaan diri itu ketika kamu setiap? Itu sebenarnya dari kekuatan dari hati sendiri sih, mas, kayak kita punya pikiran, kita harus membahagiakan orang-orang sekitar kita dan orang yang sayang sama kita. Semoga mau kita harus banyak apa ya, ya pengorbanan hati dalam artinya, kalau misalnya dikata-kata lain atau apapun itu, yaudah sih, biarin gitu loh. Maksudnya, karena aku ada tujuan dan ada, aku harus bahagiain kedua orang tuaku, aku harus bahagiain ini, aku bahagiain ini, karena banyak banget yang butuh bantuan juga. Jadi aku nggak akan apa ya, nggak akan dianggimana-gimana, aku akan tetap percaya diri dengan aku seperti ini. Kadang merasa sedih nggak sih ketika ingin berbuat sesuatu, karena kamu lahirnya dari yang kontroversial, akhirnya kamu selalu banyak hujataan gitu-gitu? Kalau sedih nggak, karena apapun yang aku lakukan dan apapun yang terjadi pada diriku, aku yaudah sih berfikur badi itu yang gembang. Kalau misalnya orang-orang mau hujat aku karena kontroversial atau apa-apa itu, ya kita nggak bisa membuat takdir gitu. Jadi seperti itu, kecuali sebelum-sebelumnya aku tahu, aku udah debakkan pasal seperti ini. Mungkin aku akan menghindari hal itu, ini aja aku udah mencoba untuk menghindari, tapi tetap seperti ini. Itu namanya takdir dong, kita nggak bisa menghindar. Jadi mau-mau, ya kita tunggu aja sesuai waktu yang berputar, seperti apa orang melihat Meldi. Tapi banyak banget kok respon yang, oh Mel, awalnya dia udah lu jahat kayak gini-gini, tapi sorry ya Mel, ternyata lu semakin kesin semakin baik gini-gini, banyaknya seperti itu. Harapan ke depan buat seorang Meldi. Semoga Meldi bisa semakin menghibur, semoga Meldi makin sukses, semoga Meldi main up job-nya. Dia bisa berjalan sama mas-masnya juga kan. Sampai jumpa di video selanjutnya.